Halo, hai, yipi, disangkan song with Kanyoni Hai semuanya, kembali lagi bersama Vioni dari Kanyoni Siapa nih diantara teman-teman yang pernah melihat sebuah video tangkep-tangkep layar Dimana teman-teman perlu screenshot dan memastikan foto itu berada di bingkainya nih teman-teman Video kayak gitu juga kalian bisa bikin pake Canva Free doang loh Teman-teman bisa lihat hasilnya dulu seperti apa Disini aku kasih lihat dulu ya ke teman-teman Oke, kira-kira seperti itu teman-teman Kalian udah lihat hasil desainnya? Yuk kita langsung masuk ke tutorialnya Seperti biasa, teman-teman bisa masuk dulu ke canva.com Kemudian sign up atau login terlebih dahulu Setelah itu, teman-teman klik social media Dan kalian pilih template Instagram post Setelah teman-teman masuk ke blinkpad seperti ini Langkah pertama yang akan kita lakukan adalah mengganti warna latar belakang desainnya kita Teman-teman bisa klik dulu tanda tambah disini Kita masukkan F5 E F E 0 Setelah itu, teman-teman beralih ke bagian elemen Kita cari yang namanya blue element Kita klik grafik, teman-teman masukkan yang ini Atau teman-teman juga boleh pilih pilihan blob yang lainnya Disini ada banyak banget yang free Kalian bisa kombinasiin aja sesuai keinginannya kalian ya Oke, disini aku sudah meletakkan blob sesuai dengan keinginannya aku Teman-teman juga bisa taruh secara random sesuai keinginannya kalian Kemudian kalian klik aja di salah satu blobnya Disini warnanya kan masih pink ya teman-teman Kita ubah dulu warnanya dengan kode hex 743E2A Kemudian klik change all Setelah teman-teman klik change all Kalian pilih dulu semua bagian blobnya Kalian klik group dan kalian turunkan transparansinya menjadi 10 Kalau blob teman-teman sudah selesai ditransparansikan Teman-teman bisa klik text Kemudian kita klik add a heading Teman-teman kita tulis tangkap-tangkap Kita ubah dulu fontnya dengan font momi semi bold Kemudian kita klik more Klik uppercase Dan kita ubah font colornya dengan warna coklat Perbesar dulu Kemudian kita kasih curve sedikit Kita turunkan curvenya Taruh di bagian atas Kita mau taruh judulnya dulu ya teman-teman Kemudian kita copy paste textnya Bobayuk Kita kasih bold Di kedua textnya Untuk kata bobayuknya aku perbesar ya teman-teman Kita atur lagi posisinya Setelah itu teman-teman masuk lagi ke bagian elemen Disini kita akan cari isolated cut out PNG Kemudian teman-teman klik foto Dan kalian cari yang bentuknya daun seperti ini Teman-teman masukkan aja ke dalam desainnya kalian secara random lagi Sama seperti block tadi Kalian bisa atur posisinya sesuai keinginannya kalian Oke disini aku rasa udah cukup untuk bagian isolated liftnya teman-teman Setelah itu kalian bisa upload dulu aja foto produk yang akan kalian jadikan video Oke kalau disini aku akan pakai produk boba Kalian bisa sesuaikan lagi aja dengan kebutuhannya kalian Kalau teman-teman udah pakai Canva Pro Kalian sisa masukin aja foto produknya kalian ke Canva Kemudian kalian remove backgroundnya di Canva Tapi kalau misalkan teman-teman masih pakai Canva Free Tenang aja karena kalian bisa pakai website tambahan Untuk menghapus background dari foto tersebut Kalian bisa cari aja di Google dengan keyword Website penghapus background free Nanti akan muncul pilihan-pilihan website yang bisa kalian gunakan Disini kita klik dulu bagian fotonya Teman-teman bisa copy paste menjadi dua Yang pertama ini akan kita klik edit image Kemudian teman-teman cari yang namanya duotone Klik see all Kalian klik aja yang manapun Kemudian kalian klik setting Di bagian highlight dan shadow-nya Teman-teman ubah jadi warna putih atau warna hitam Pokoknya sesuai keinginannya kalian Atau warna coklat pun juga boleh ya teman-teman Disini aku akan pakai warna putih aja Untuk shadow dan juga highlight-nya Pastikan untuk melihat apakah di bagian atas ini Ada tulisan saving pause atau enggak Kalau misalkan masih saving pause Terus kalian lanjut mendesain Nanti desainnya kalian gak akan kesimpan Yang ada desainnya malah hilang semuanya Setelah itu teman-teman bisa klik edit image Kemudian klik shadow dan klik glow Oke untuk bagian siluetnya sudah selesai nih teman-teman Kemudian kalian timpakan aja fotonya ke atas siluetnya Kemudian kalian geser ke sebelah kiri Pastikan foto dan siluetnya ini sejajar ya teman-teman Kemudian kalian taruh di ujung terlebih dahulu Kalian duplicate page Terus kalian geser fotonya Geser aja cukup banyak gak masalah teman-teman Kemudian klik duplicate page Kalian geser lagi Kemudian duplicate lagi Taruh di bagian tengah Duplicate lagi Taruh lagi ke samping Duplicate lagi Taruh lagi ke samping Dan yang terakhir Menghilang Oke kita sudah masuk ke page yang paling terakhir Yaitu udah gak ada foto dari produknya teman-teman Kalian aktifkan dulu di bagian grid view Kalian select semua bagian page nya Kalian copy paste Copy paste aja sampai sesuai keinginannya teman-teman Sebanyak apapun Disini aku sudah copy paste sampai 56 page Kemudian kita matikan lagi close grid view nya Teman-teman di bagian elemen Kalian masukin lagi audio Disini kita akan cari dulu aja happy Kemudian klik audio Kita masukkan dulu apapun yang asal aja Aku akan pakai yang ini Kemudian nanti secara otomatis Di bagian atas dari desainnya teman-teman Akan muncul timing nya Kalian bisa klik dulu timing nya Kalian masukkan 0,1 second Dan kalian klik apply to all page Nanti disini durasi dari videonya itu Ada 5 second Kalau misalkan teman-teman mau lebih dari 5 second Berarti kalian copy paste aja yang banyak page nya Nanti jadinya seperti ini teman-teman Setelah teman-teman udah selesai mendesain Kalian bisa klik share Kemudian kalian klik download Dan download nya sebagai mp4 Kalau misalkan kalian mau ganti audionya dengan pilihan yang lain Itu juga boleh banget teman-teman Atau kalian mau hias lagi desainnya Itu boleh banget Tapi untuk tahapan mendesainnya ini Lebih baik kalian selesaikan dulu aja Sebelum kalian copy paste page nya Supaya nanti teman-teman gak bingung Dan gak ada yang kesannya tuh Berbeda antar satu page dengan page lainnya Ada yang ketinggalan nih elemennya Dan lain-lainnya Oke deh teman-teman Segitu aja informasi dari ku Gimana caranya untuk bikin tangkap-tangkap layar Teman-teman juga bisa manfaatkan desain ini Untuk games di akun bisnisnya kalian Akun personal brandingnya kalian Itu boleh banget teman-teman Dan semuanya ini menggunakan elemen kanva free aja Jadi yuk langsung dipraktekan juga ya teman-teman Jangan cuma ditonton doang Aku tunggu hasil desainnya teman-teman Tag aku di Instagram story dengan hashtag Gokan Fashion Dan mention aku di Atkanioni C-A-N-I-O-N-Y-2 Thank you semuanya yang sudah menonton tutorial ini sampai akhir Semoga bermanfaat Dan sampai jumpa di tutorial selanjutnya Bye-bye Sampai jumpa di video selanjutnya